Ibu, dia bilang dia akan menginap di Hotel Blue Diamond. Dia ada rapat urusan kantornya, jadi dia akan menginap malam ini, Bu. Dipune? Iya. Di sebuah hotel di Pune? Pune, apa kau dengar yang dia katakan? Farsha pergi ke Pune tanpa memberitahuku dan meminta izin pada kita. Menurutnya tidak penting untuk memberitahu kita. Kemudian dia menginap di sebuah hotel. Bagaimana mungkin itu? Farsha tidak bisa melakukan itu. Ibu. Aku tidak bisa menerima sikap buruknya. Kita tidak pernah melanggar nilai yang ada di keluarga kita selama ini. Sudah, tidak bisa. Aku tidak bisa tenang sampai Farsha pulang. Aku ke dalam dulu, Bu. Tidak, aku akan pergi ke Pune dan menjemputnya pulang. Faisali, masuk dan cepat ambilkan tas Ibu. Sulocana, kendalikan dirimu. Aku akan ikut. Tidak, kau tunggu di rumah. Harus ada yang menemani Arcana. Aku, aku akan pergi dengan Fino. Bagaimanapun caranya, aku akan menjemputnya hari ini juga. Ikut aku. Ibu, tunggu dua menit saja. Aku akan mengambil tasku. Sulocana, dokter melarangmu agar tidak tegang. Iya, tapi... Fino akan bersamamu. Aku ingin tahu bagaimana. Iya, tenang saja. Aku akan memaksanya dan menyeretnya pulang hari ini. Iya, aku mau ambil baiklah. Ayo, Fino. Ayo, aku akan menjemputnya. Ayo. Fino, jaga ibumu baik-baik. Iya, iya. Hanya ada kain sari. Apa ini? Hah? Kain sari-nya banyak sekali. Apa yang harus kulakukan dengan semua ini? Aku akan pilih dua sari untukku sendiri. Aku suka yang warna merah ini. Ini pasti cocok untukku. Wow. Aku suka kain sari ini. Kain sari ini bagus sekali. Aku akan ambil dua. Lalu sisanya untuk apa ya? Jika disimpan, hanya akan rapat mencuci dan membersihkannya. Peduli apa dengan yang lainnya. Aku simpan saja seperti ini. Atau lebih baik? Dengar, Faisali. Jangan kau pikirkan tentang semua yang terjadi di rumah saat ini, mengerti? Lebih baik konsentrasi saja dengan pelajaranmu, mengerti? Iya, iya. Ini pasti farsa. Halo? Panggilkan putri kesayanganmu. Siapa ini? Apa kau tidak mengenal suaraku? Apa aku harus datang dan menciptakan kehebohan lagi? Baiklah. Archana? Ibu mertua Musafita menelpon. Halo? Sayang, apa kabarmu? Apa kau sudah makan malam? Apa? Aku tidak menelponmu untuk menanyakan hal itu. Dan kau juga tidak perlu memperlihatkan rasa kasih sayang di telepon. Kau mengerti? Bahkan jikapun kau bicara dengan sangat manis kepada aku, aku tetap tidak akan memintamu kembali ke rumahku. Aku menghubungimu untuk memintamu membawa barang-barangmu dari rumahku. Rumahku bukan gudang. Dan kau juga tidak membayar uang sewa. Jadi atas dasar apa aku harus tetap menyimpan barang-barangmu? Jika kau tidak kemari dan membawa barang-barangmu kembali ke rumahmu, aku akan membuangnya ke tempat sampah di sebelah rumahku. Kau tahu tempatnya, kan? Kalau begitu cepat kemari dan ambil semua barang-barangmu. Aku akan tutup teleponnya. Apa yang terjadi? Tidak, ayah. Tidak ada apa-apa. Ayah, aku akan coba menghubungi Farsha lagi. Ayah sudah menghubunginya dari tadi sebelum kau. Mungkin dia belum siap untuk menerimanya. Kira-kira dia menghadapi dilema apa? Kau lebih memperhatikan putrimu. Sekarang mereka akan tahu seperti apa Farsha yang sebenarnya. Saat aku yang bicara, aku akan dianggap jahat. Sekarang lihat saja sendiri. Tapi, Vinod yang harus mendapat hukuman tanpa alasan apapun atas semua drama ini. Selamat malam semuanya. Kami di sini untuk memperkenalkan paket pendidikan yang baru yang akan diperkenalkan oleh perusahaan kami ke Pasar Luas. Dan untuk mempresentasikan ini adalah karyawan terbaik kami, Farsha. Silahkan. Ya, kami akan memasarkan. Permisi, pak. Ya, sebentar ya. Pak, terima kasih banyak. Untuk apa? Ini semua bisa terjadi berkat Anda. Di saat terakhir, Anda telah memberi dukungan yang sangat besar. Dan, itu sebabnya kau bisa berhasil hari ini. Tidak, Farsha. Kau sudah memberikan keuntungan besar untuk perusahaan ini. Dan menurutku, kita harus merayakan ini. Bagaimana menurutmu? Iya, pak. Jadi, sudah diputuskan. Kita akan makan malam bersama. Ada apa? Apakah kau memikirkan hal lain? Tidak, pak. Bagus. Jadi, sampai nanti malam ya? Iya, baik. Sampai jumpa secara. extremasi. Selamat menikmati. Lama abaduh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Madaf? Ya, Paman. Makanlah, Madaf. Paman, aku... Aku tidak lapar. Paman tahu kau akan bilang begitu. Itu sebabnya Paman bawakan kau makanan. Dengar, Madaf. Kesihatan itu sangat penting. Madaf, jika kau sehat, kau akan bisa menghadapi semua masalah dengan lebih mudah. Tapi jika kesihatanmu menurun, maka keadaannya sangat buruk, Madaf. Tapi jangan lampiaskan kemarahan dengan makanan. Dengar, jika kau tidak makan, Paman juga tidak akan makan. Baiklah, Paman. Hmm... Jika kau tidak melaton. Paman-ke fabrican itu tidak كان wujudan dia akan kerekat. Tidak... Jika kau tidak lakukan. Tidak. 000-andom. Jadi... existence bahis saya akan memberikan simplu hanya. Sari kata bagi kamuan. Saya ketika. Tidak. Sub indo by broth3rmax Jadi, bagaimana perasaanmu tentang mendapatkan kesuksesan besar dalam hidupmu? Pak, emm... Itu sudah terjadi. Memang sangat sulit untuk mengungkapkan keberhasilan pertamamu dengan kata-kata. Aku masih ingat saat aku pertama kali mendapatkan tugas bisnis pertamaku. Aku tidak pernah melupakan momen itu. Setelah itu, saat aku mulai mendirikan kantor sendiri, aku tidak akan pernah bisa melupakan momen itu. Setelah itu, saat aku bertemu denganmu, karyawan seperti dirimu. Aku yakin mereka adalah para karyawan yang akan membawa sebuah perusahaan ke tingkat tertinggi. Dan, oh iya, apa yang kau pikirkan saat aku bilang tentangmu? Tidak, Pak. Bukan seperti itu. Pak, sebenarnya aku sangat senang. Dan aku sangat berterima kasih padamu. Karena bapak sudah memberikan kesempatan emas ini. Ya, kau memang pantas mendapatkannya. Ada satu kejutan lagi untukmu. Silakan. Aku ucapkan selamat, ya. Kemarikan tanganmu. Aku pikir... Apa yang kau pikirkan, hmm? Aku ingin berikan langsung padamu. Ayo, makanlah. Halo. Ya. Kunci. Ini. Terima kasih. Maaf, Nona. Bos Anda meninggalkan telponnya di sini. Bisakah Anda berikan padanya? Ya, tentu saja. Terima kasih. Farsha. Kau kemana saja? Dari tadi aku dan Afni mencarimu. Pertama, handphonemu tidak ada sinyal. Dan kau juga tidak mengangkat interkom di kamarmu. Memangnya kemana? Tadi... Aku makan malam bersama bos. Apa? Apa? Hanya berdua? Itu tidak adil. Tidak ada yang mengundangku untuk makan malam, ya? Hmm. Sekarang aku mengerti. Bos pasti hanya mengundang orang yang sangat istimewa untuk makan malam. Rasmi, ayolah. Bukan seperti itu. Iya, iya. Sekarang kau mau kemana? Kau tidak mau ikut ke kamar? Iya, tapi aku akan pergi ke kamar bos dan segera kembali. Apa? Oh, tidak buruk juga. Semuanya terjadi dengan cepat. Rasmi diamlah. Aku hanya akan mengembalikan teleponnya yang ketinggalan di meja resepsionis. Ya sudah, tapi cepat ya. Aku tunggu. Iya. Dah. Tuan, silakan ikut aku masuk. Iya. Ibu, tunggu di sini. Aku akan pergi dan bertanya kepada resepsionis. Permisi. Apa ada tamu di sini yang mengenap atas nama Farsha Karanskar? Tunggu sebentar. Afni, Afni. Sini. Astaga, dia temannya Farsha. Aku akan tanya padanya. Kau tahu tidak, Farsha dan bos tadi pergi makan malam bersama. Apa yang aku bicarakan? Iya, itu benar. Aku tidak bohong. Farsha makan malam sendirian dengan bos. Iya. Penasaranku akhirnya terjawab juga. Itu kabar yang sangat bagus. Lepakan itu. Sekarang ada kabar terbarunya. Saat ini Farsha ada di kamar bos kita sendirian. Di kamar nomor 509. Sekarang ada di kamar bos kita sendirian. 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 Masuk, tidak dikunci Hei, Farsa Ini, Pak Anda meninggalkan telpon genggam Anda di meja resepsionis Terima kasih Sama-sama Hei, Farsa Aku baru saja mau mengirimkan berkas ini ke ruanganmu Tapi, kau sudah datang duluan Jadi, kau bisa ambil ini Ini adalah berkas untuk proyek terbaru Semua dokumen penting yang berhubungan dengan proyek barumu Sekarang, kau menjadi manajer proyeknya ya Dan hati-hati, ini adalah dokumen yang sangat penting Apa, kau ingin minum? Tidak, Pak Ambil ini Pak Aku tidak minum Ini cuma jus apel Maaf Kau pikir aku akan menawarimu minuman keras? Pak Warnanya mirip Jadi, aku pikir itu Maaf, aku tidak Aku tidak bermaksud Sudahlah, kau minum saja Bahkan jika aku menawarimu minuman keras Apa kau tidak mau? Pak Itu jus apel Kau minum saja Maaf Aku, aku benar-benar minta maaf Aku saja Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Ibu? Bibi, Anda? Ini urusan pribadi. Lebih baik kau tidak ikut campur. Jadi begitu, setelah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku tidak butuh penjelasan dari siapapun. Ibu, aku mohon. Jangan bicara seperti itu. Dia adalah atasanku, Bu. Aneh, kan? Setelah semua ini, kau tetap tidak menyadari kesalahanmu dan sebaliknya malah menuduhku, Farsha. Kau tidak mengerti kata-kata ibu dan kau hanya mengabaikan semua yang ibu katakan. Ibu! Farsha, hari ini kau kelewat batas. Aku mau beritahu semua orang dengan penuh kebanggaan. Apapun yang terjadi, putriku tidak akan pernah terbawa arus pergaulan. Tapi hari ini, kau telah mengajutkan ibu dengan perbuatanmu. Apa kau menyadarinya sudah serendah apa kau menutupi semua ini? Satu, kau datang ke punai tanpa memberitahu ibu dan semuanya. Dan kau ada di kamar hotel dengan bosmu di kamarnya, Farsha. Ibu, aku mohon. Aku datang kemari untuk bekerja. Iya, ibu bisa melihat. Kau kerja dengan baik. Bibi, Bibi salah paham. Farsha tidak melakukan apapun, Bibi. Jangan membelahnya. Aku tahu benar. Karena punya teman sepertimu, Farsha telah menjadi manja. Ibu, hentikan. Sudah cukup. Ibu tidak berhak untuk menghina teman-temanku, Bu. Afni, Rasmi. Kita harus membiarkan mereka. Hari ini ibu benar-benar sudah kelewatan. Sebelum mengatakan apapun, ibu seharusnya berpikir dulu, Bu. Paling tidak ketahui apa yang sedang terjadi di sini. Ibu sangat mengerti, Farsha. Ibu tidak mengerti soal apapun. Ibu menceritakan cerita yang ibu inginkan. Ibu mempercayainya dan memaksakannya kepada puter-puter ibu. Tapi hari ini aku tidak akan membiarkan ibu memaksaku. Farsha, bagaimana kau bisa bicara seperti itu kepada ibu? Kakak, aku mohon. Jangan ikut campur dalam hal ini. Apapun yang harus dikatakan hari ini, aku akan mengatakannya. Seperti apa yang aku lihat. Dan ibu harus mendengarkanku. Karena sampai dengan hari ini, ibu selalu saja salah paham kepadaku. Dan semua yang ibu katakan hari ini, apa ibu tahu ibu sudah menuduhku dengan sangat kejam? Ibu mempermasalahkan diriku dan bos berada di ruangan yang sama. Apa yang ingin ibu katakan? Bahwa aku adalah wanita murahan. Dan aku datang kemari untuk bersenang-senang dengan alasan pekerjaan. Dan dengan berpikir seperti itu, ibu sudah meragukan nilai-nilai yang sudah ibu ajarkan kepadaku. Asal ibu tahu, biar aku perjelas. Gelas yang aku pegang ini isinya adalah jus apa dan bukan minuman keras. Aku datang ke kamar ini untuk mengembalikan telepon gangga milik bosku yang ditinggalkan di meja resepsionis. Tapi aku tidak bisa menjelaskan pada ibu. Karena aku tahu, ibu tidak akan mungkin mempercayai kata-kataku. Farsa, kita pulang sekarang. Kau bisa mengatakannya saat di rumah nanti. Aku tidak mau. Tidak mau pergi kemana pun bersama ibu. Sudah cukup dengan apa yang terjadi sampai hari ini. Ibu sudah menamparku di depan bosku. Aku bisa terima itu. Farsa! Tapi aku tidak bisa terima jika aku harus disyarat dan dibawa pergi dari sini. Aku tidak akan pulang ke rumah. Besok aku akan ada dalam pet penting. Dan aku akan pergi setelah menyelesaikan tugas itu. Farsa, kau... Ibu, tenanglah. Biar dia tidak ikut bersama dengan kita, ibu. Tapi... Ibu, aku mohon pamilah masalah ini. Kita tidak akan mendapatkan apapun jika berdekat di sini. Ini malah hanya akan membuat tontonan banyak orang, ibu. Jadi sebaiknya sekarang kita pergi dan kita lihat apa yang bisa kita lakukan besok. Ayo, ibu. Kita pergi. Kesalahan apa yang sudah ibu perbuat. Sampai ibu harus menyaksikan semuanya ini. Sampai ibu. Manju, memangnya di rumahmu tidak ada jam. Hah? Kenapa menelpon malam-malam begini? Eh, ibu. Lupakan soal ini sudah malam. Aku punya berita bagus untuk ibu. Setelah ibu mendengarnya, ibu tidak akan bisa tidur lagi nanti. Ayo, ada apa. Ceritakan saja. Apa ibu tahu? Kita punya masalah besar di sini. Ibu tahu Farsa, kan? Dia pergi ke punai tanpa memberitahu siapapun juga. Apa? Iya, ibu. Dia pergi ke sana selama dua hari. Artinya, putri dari Karanskar sudah pergi dari rumah ini selama satu malam. Teng-teng-teng. Wah, hebat sekali. Ini berita yang sangat bagus, Manju. Saat ini ada keheningan yang mencekam di rumah ini. Karena dua putri tertua di rumah ini telah membuat orang tua Vinod menjadi pusing, bu. Tapi, ibu, masalahnya bukan itu saja. Karena lagi-lagi Vinod terjebak dalam masalah Farsa ini. Ibu, ini adalah masalah sehari-hari. Di sini semua orang harus menembus dosa orang lain. Ibu, kadang-kadang aku merasa ingin pergi saja dengan Vinod. Tidak, 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 Manju. Di saat seperti ini, kau jangan membuat kesalahan, ya. Ini kesempatan untuk bisa menguasai rumah itu. Sekarang dengarkan ibu baik-baik. Setelah semua masalah yang terjadi hari ini, Farsa tidak akan tinggal di rumah itu lagi. Dan hari ini atau besok, Faisali juga akan pergi dari sana. Dan yang tersisa hanyalah arcana saja. Dan kau sendiri bilangkan kalau dia hanyalah seperti pembantu saja di sana. Itu artinya, dalam waktu dekat, kau akan bisa menguasai rumah itu. Apa kau mengerti yang ibu bicarakan? Iya. Sekarang ibu akan tutup teleponnya. Tapi, kau harus tetap mengabari ibu. Apapun beritanya, ibu harus tahu. Kau mengerti? Aku mengerti. Dia belum kembali. Walau sudah menasihatinya berkali-kali. Aku satu-satunya orang yang cukup gila untuk bisa pergi sejauh itu. Dan sangat mengkhawatirkan dirinya. Dia tidak memiliki, dia tidak punya harga diri. Dia bahkan tidak bicara baik-baik padaku. Dia bilang tidak mau pulang. Sulocana, tenanglah. Dengarkan aku baik-baik, Sulocana. Bukankah dia akan pulang besok? Dan aku akan bicara padanya. Tapi malam ini, dia tinggal di hotel itu. Kenapa dia tidak mau memahami masalah ini? Aku bukan musuhnya. Aku ibunya. Aku tahu apa yang baik dan tidak baik untuknya. Aku tidak mau nantinya putri kita akan terjebak dalam sebuah kesulitan. dia tidak pernah mau untuk memahamiku. Dan apakah aku salah? Archana, katakan pada ibu, apa ibu salah? Ibu pergi untuk menjemputnya, tapi dia tidak mau pulang. Katakan Faisal, apakah ibu tidak melakukannya untuk kebaikannya? Kenapa dia tidak pulang? Ibu pergi untuk menjemputnya pulang, tapi dia... Ibu sangat lelah. Sekarang istirahat saja. Dokter sudah memperingatkan ibu. Ini tidak baik untuk kesehatan ibu. Ayo istirahatlah, ibu. Aku mohon. Ayo. Ayo, ibu. Ayo, ibu. Wah, wah. Artinya, ada sebuah kisah yang menarik. Farsya, putih dari keluarga Karansgar, menolak untuk pulang ke rumah. Aku harus mengabari ibu lagi. Hei Dewa Ganpati, tolong kirim Farsya pulang lebih cepat, ya. Aku sudah tidak sabar ingin melihat akhir dari drama ini. Farsya... Pak. Pak. Aku benar-benar minta maaf. Aku minta maaf atas semuanya. Atas perbuatan ibuku. Pak, sampai saat ini, Anda sudah banyak sekali membantuku. Tapi ibuku, dia malah kasar. Dengar aku, aku baik-baik saja. Aku tidak apa-apa. Ibumu marah besar, itu sebabnya dia mengatakan itu kepada aku. Tapi begitulah adanya. Tapi aku sangat khawatir kau di sini. Kau harus mendengar itu semua hari ini. Kau sudah menahan dirimu. Dan untuk itu, itu semua adalah salahku. Mengetahui situasi di rumahmu dan ideologi keluargamu, aku tetap saja membawamu kemari. Tidak, Pak. Apapun yang terjadi itu sama sekali bukan kesalahanmu. Ataupun kesalahanku. Semua yang aku lakukan, aku lakukan demi karirku. Aku tidak bisa mengorbankan karirku hanya karena keluargaku yang terlalu kuno. Tenanglah, Farsha. Tenanglah. Dengar, jika diperlukan, aku akan pergi ke rumahmu dan bicara kepada ibumu. Tapi hal paling penting yang harus kita lakukan adalah aku akan segera menyiapkan mobil untukmu. Kau harus pulang ke Mumbai sekarang juga. Tidak, Pak. Aku tahu apa yang aku lakukan. Manaf! Eh, Bibi, kau di sini. Hei, kau juga di sini. Silahkan masuk. Bagaimana kabar, Bibi? Aku baik. Aku membawakan makan siang untuk Manaf. Di mana, Manaf? Dia pergi bersama ayah. Sebentar lagi dia kembali. Silahkan duduk. Sayang, apa kau sudah makan? Belum, Bi. Bagus. Kalau begitu, kau bisa mencoba masakan aku buat hari ini, ya? Tidak, Bibi. Aku makan di rumah saja. Aku tidak mau mendengar pendolakan apapun. Ayo, duduk. Duduklah. Yang muda harus mematuhi yang lebih tua, ya kan? Makan, sayang. Oh, Tuhan. Kau memberiku kesempatan yang sangat besar. Hari ini aku bisa memujuk Syarvani sesuai dengan apa yang ku inginkan. Jika hari ini Syarvani merasa senang, besok pasti aku yang akan senang. Setiap kali aku bertemu denganmu, aku merasa senang sekali. Aku ingin tahu, apakah kau senang jika Sachin juga datang dan bekerja di bengkel ini? Tapi bagaimana bisa Sachin bekerja di sini? Pendidikannya tinggi, ya kan? Dia bisa bekerja di manapun, Bibi. Iya, iya. Apa kau sudah memikirkan tentang masa depanmu? Maksud Bibi? Maksudku apa? Kau akan berpendidikan tinggi atau kau akan menikah? Bibi, aku tidak akan menikah secepat itu. Apa? Sayang, paling tidak pikirkan ayahmu. Dia memiliki tanggung jawab yang besar untuk menikahkanmu. Jika kau sudah menikah, orang tuamu tidak akan terlalu khawatir lagi. Tapi, Bibi... Dengar, dengar. Dengar, pria macam apa yang kau inginkan? Pria yang baik, ya kan? Sebenarnya, aku tidak terlalu menuntut. Pria itu harus seorang pria baik. Itu bisa terjadi. Dan dia juga harus punya pekerjaan yang baik, Bibi. Itu juga bisa terjadi. Dan dia harus punya rumah yang bagus. Dan seluruh anggota keluarganya juga harus baik. Mertuaku harus memiliki sifat yang baik hati. Itu saja. Aku tidak bisa bicara soal ayah mertua. Tapi aku baik. Kau memiliki ide yang sangat bagus. Dengar. Bibi jamin kau akan mendapatkan pria yang kau idamkan. Tapi, Bibi, aku belum... Kau akan menikah dalam waktu 4-5 bulan ke depan. Tapi, Bibi, bagaimana bisa aku melakukan itu? Terima kasih. Jika kau tidak mau minum itu, harusnya bilang aku bisa habiskan semuanya. Aku haus sekali, habis perjalanan jauh. Dan pembicaraan ini juga membuatku letih. Aku akan pergi sekarang. Wanita itu? Ibunya kakak Manaf sangat berlebihan. Bagus. Apa kau memamerkan bentuk tubuhmu? Apa kau sudah makan? Sudah. Hei, Sacin! Ada apa, Bu? Kenapa Ibu teriak? Kapan Ibu kembali dari bengkel? Ibu borosnya kembali. Jangan tanya-tanya. Apa kau sudah punya telepon milik pamanmu? Kenapa? Berikan saja. Jangan banyak tanya. Cepat berikan pada Ibu. Hubungi saja nomor kakaknya Arcana. Cepat sampah-sampah menumpuk di sini. Ii, ini Ibu sudah tersambung. Halo? Tidak usah pakai holo-holoan. Dengarkan aku. Bawa pergi semua milik adikmu yang menumpuk di rumah kami. Kami tidak bisa menyimpan sampah-sampah ini. Jika kau tetap tidak mau mengambilnya, maka aku akan membakar semua barang-barang milik adikmu. Baik, aku tutup teleponnya. Arcana, apakah ibunya Manaf menelpon? Iya, kakak. Dia menelpon. Dia menyuruhku mengambil semua barang-barangku. Tapi keadaan rumah sedang tidak baik sekarang. Jadi aku tidak beritahu siapa-siapa. Tidak apa-apa. Tapi kita harus ke sana dan mengambil barang-barangmu. Iya, kakak. Aku akan pergi mengambilnya hari ini. Dengar, Arcana. Kau tidak boleh pergi sendiri ke sana. Aku tidak percaya lagi pada orang-orang itu. Terutama Ibu mertuamu. Arcana, sesuatu bisa saja berjalan salah. Tapi kau tidak akan pergi ke sana sendirian. Kakak, aku mohon. Ibu sudah mengalami banyak masalah. Dan kalau dia sampai tahu soal ini, akan semakin parah untuknya. Tapi satu hal yang pasti, Arcana. Kau tidak akan ke sana sendirian. Aku akan pergi bersamamu. Kita akan pergi bersama dan mengambil semua barang-barangmu. Semakin cepat kita mengakhiri hubungan dengan orang-orang itu, maka akan semakin baik. Terima kasih telah menonton. 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 Semenjak kau datang ke rumah kami, keluarga kami jadi berantakan seperti ini. Ini. Ambil ini semua. Apa yang Bibi lakukan? Apa Bibi tidak punya tata kerama? Tidak, aku tidak punya. Aku tidak punya tata kerama. Apa yang akan kau lakukan? Kau akan datang ke rumahku dan mengajariku? Yang benar adalah, memukul kepala dengan batu. Hanya kepala saja yang terluka. Batunya tidak kenapa-napa. Kau tahu itu, iya kan? Lalu kenapa kau datang ke batu untuk memukul kepalamu? Pergi dari sini. Pergi. Ayo, Arjana. Jangan. Binggir sana. Jangan menatapku begitu. Ayo pergi. Sana. Jangan menatapku. Tidak. Jangan menunggu. Arjana ayo kita pergi Ini hal terakhir yang bisa menyatukan hubungan kita Hari ini Arjana sudah memutuskannya Dia sudah membawa pergi semua barang-barangnya Arjana Jika kau memberiku kesempatan Untuk bisa membela diri Farsa Kau pergi dengan semua tasmu ini Apa yang kau buktikan? Aku ingin membuktikan kebenaran diriku Apa? Selama ini aku menjadi tahanan di rumah ini Sekarang tidak akan lagi Hari ini aku akan meninggalkan rumah ini Ibu akan menamparmu dengan sangat keras Agar kau bisa sadar Ibu jujur kau katakan Aku sudah tidak lagi merasa takut jika ibu ingin memukulku Apa ibu tahu? Aku sudah terbiasa dengan itu Aku juga sudah bisa menerima kenyataan bu Aku benar atau salah ibu akan selalu memukulku Apa kau dengar? Jadi sekarang dia akan meninggalkan rumah ini karena aku menamparnya? Tidak bu Hari ini sekali lagi Ibu selalu saja salah paham kepadaku Aku tahu kalau dulu setiap kali ibu memukulku Itu artinya ibu yang benar dan aku yang salah Tapi kali ini aku yang benar dan ibu yang salah Farsa kau? Ya ibu Aku sangat benar Aku sudah melupakan semua tamparan yang ibu layankan kepadaku Tapi aku tidak akan pernah melupakan tamparan yang ibu berikan padaku kemarin untuk selamanya Karena untuk pertama kalinya Aku tidak bisa lagi memahami apa yang ada dalam jalan pikiran ibu Dan itu alasan aku memilih pergi Aku pergi dari ibu dan dari cara ibu berpikir Aku tahu sekarang ibu akan bilang padaku bahwa semua yang aku katakan itu salah Tapi aku tidak peduli Aku sudah banyak peduli pada kalian semua Dan apa yang aku dapat sebagai balasannya? Tamparan dan banyak sekali kesalahpahaman Selain itu jika menambahkan sedikit lagi apa bedanya? Farsa apa yang telah kau bicarakan? Hah? Semua yang ibu melakukan sampai dengan saat ini Adalah demi kebaikanku Apakah itu yang ingin ayah sampaikan? Ayahku mohon Aku tahu apa yang baik dan buruk untukku Ibu tidak perlu lagi merasa khawatir terhadapku ya Dan beritahu aku satu hal ayah Apa ayah benar-benar berpikir bahwa semua yang ibu lakukan itu benar? Bukankah aku sudah menelpon dan memberitahu bahwa aku ada di Pune Lalu untuk apa ibu datang ke sana dan menciptakan kekacauan seperti itu? Cuma itu karena dia khawatir padamu Benarkah itu? Mengkhawatirkanku? Kalau begitu sebelum ibu melakukan itu Apakah tidak terlintas di benaknya bahwa setelah menciptakan semua kekacauan itu Aku bisa kehilangan pekerjaanku? Hanya karena bosku sangat pengertian Masalah ini tidak menjadi semakin buruk Jika tidak Kebutuhanku dan tujuanku sangat berbeda dari kalian semua Mungkin tidak satu pun dari kalian yang mengerti itu Dan karena itulah aku tidak akan tinggal di sini lagi Pola pikir dan keinginanku tidak ada gunanya Itu sebabnya aku akan pergi dari sini Farsha, kau Sekarang ibu mungkin akan mengunciku di kamar, benar kan? Baiklah Tapi pahami satu hal, bu Di kesempatan pertama yang aku dapat, aku akan pergi dari sini Aku sudah merasa cukup memenuhi semua kebutuhan ibu Sekarang aku akan belajar untuk menjalani impianku sendiri Aku ingin menjalannya dan aku akan melakukannya Terserah apakah kalian menyukainya Atau tidak Kak Farsha, Kak Farsha, aku mohon Kak jangan pergi dari rumah ini, Kak Farsha Kak Farsha, aku mohon Kak Farsha, dengarkan aku Ibu Ibu suruh Kak Farsha untuk tidak pergi dari rumah ini, ibu Ayah Ayah, aku mohon katakan padahnya, ayah Dia tidak boleh pergi Ayah, aku mohon katakan padahal Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax